Bahwa pembahasan saat ini berkaitan dengan tafsir irfad dan kita juga harus mengetahui terlebih dahulu makna dari tafsir tersebut bahwa tafsir Al-Quran adalah menjelaskan sebuah makna yang ada di dalamnya dan menghasilkan makna-makna yang tentunya dimaksud oleh Al-Quran tentunya dalam hal tafsir ini juga dibutuhkan berbagai ilmu diantaranya adalah ilmu bahasa, kemudian juga ilmu-ilmu lainnya yang terkait dimana ketika ayat tersebut membicarakan tentang sebuah pembahasan keilmuan tertentu misalnya maka akan juga memerlukan ilmu-ilmu tersebut artinya bahwa tafsir ingin menciptakan sebuah kesesuaian antara teks yang ada dengan makna-makna yang tentunya dimaksud oleh mutakalimnya bahwa makna awaliyah misalnya nantinya juga akan dapat dibantu dengan ilmu-ilmu yang lainnya untuk mengetahui apakah makna tersebut yang dimaksud adalah makna awaliyah atau kemudian ada makna-makna yang lainnya yang tentunya kemungkinan lebih dekat dari maksud mutakalim yang menginginkan makna tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati